P.J.S. Wali Kota Jambi M. Fauzi melakukan sidak pada hari pertama kerja usai libur panjang Idul Fitri 1439 Hijriah. Sidak dilakukan di beberapa OPD dan SKPD yang ada di Kota Jambi. Hal ini terkait surat edaran Kemenpan RB yang menghimbau ASN untuk wajib kembali bekerja usai libur panjang. Dalam hal ini P.J.S. Wali Kota Jambi mengunjungi beberapa kantor dinas serta kantor lurah yang ada di jajaran pemerintah Kota Jambi. Dan hasilnya masih ditemukan salah satu kantor lurah yang masih kosong bahkan terkunci, yaitu Kantor Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Kota Jambi. P.J.S. Wali Kota Jambi mengaku kecewa dengan kejadian ini. Hal ini dianggap menciderai pelayanan masyarakat di Kota Jambi. P.J.S. Wali Kota Jambi langsung memberikan teguran kepada lurah dan staf kantor Kelurahan tersebut. Sementara itu Nur Desma yang merupakan lurah beringin mengatakan bahwa keterlambatannya pada hari pertama kerja dikarenakan harus mengikuti apel di Kantor Camat Pasar. Tendaki demikian Nur Desma mengakui kesalahannya karena tidak mengutus salah satu staf untuk segera kembali ke kantor. Ini sudah kita buat surat edaran, menindaklanjuti surat edaran dari Kemenpan, bahwa setelah cuti panjang itu wajib masuk dan seluruh kepala daerah akan membentuk tim untuk melakukan sidak ke OPD-OPD Kelurahan Beringin Kecamatan. Ini sangat kita sayangkan, namun demikian nanti tidak lanjutnya biar Pak asisten yang memproses. Sebenarnya kantor ini bukan kosong, kita kan setiap pagi pegawai kelurahan itu aksennya elektrik di Kecamatan 730. Nah kebetulan hari ini karena hari pertama kerja, memang setiap tahun gitu, jadi kita hampir 12 hari kerja ya kita cuti libur panjang, jadi dikumpulkan oleh Pak Camat semua, bukan hanya beringin, semua kantor lurah yang dalam Kecamatan kita rapat setap sebentar. Nah kebetulan ada rapat, kami juga mau penyerahan insentif RT hari Senin, jadi kebetulan hampir selesai tadi, dan biasa setiap pagi buka kantor saya, Pak Noferi, pegawai honor disini. Tadi saya bilang kenapa tadi waktu Pak Wali kunjungan belum dibuka, sebenarnya pintu depan sudah dibuka, karena tidak ada orang yang pintu kedua masih dikunci, dan tidak amanan gitu. Nah tapi apakah semua pegawai disini yang harus ikut rapat ke kantor Kecamatan? Kebetulan tadi semua, dan saya kebetulan lupa salah satu harus pulang kesini gitu. Sebenarnya kami pagi sudah hadir semua, kita kan aksen elektrik, karena TPP kan dasarnya aksen elektrik. Menjami, Ria Agustin Tribrata TV, salam Tribrata. Itu bukan kita tidak ada disini. Terima kasih.